Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman dan apa kabarnya semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman jumpa lagi di channel youtube minang yes kali ini kita akan kembali update pembangunan jalan tol padang pekan baru sekitar 1 padang secicun ya hari ini saya berada di korong kanjung basung 1 nagari sungai bulu barat di tempatan botangan naik ya pada sore hari ini kita lihat sedang berlangsung pengenderaan tol di kawasan ini ya teman-teman kita bisa lihat mesin kren yang lagi beroperasi melakukan proses pemancangan tiang pancang karena disini di atas jalan desa ini akan dibangun box trafik ya teman-teman ya kita lihat juga lalu-lalang truk yang membawa tanah timbunan dibawa ke STA 7 di korong kali air ya sebagai informasi bahwa di kawasan ini adalah di STA 10 plus 400 ya teman-teman ya kita lihat juga bertugas dari PLN sedang melakukan pekerjaan pemasangan kabel listrik yang akan dilalui di bawah tanah ini ya teman-teman kita lihat juga di kawasan ini sedang dilakukan pemadatan badan jalan kita lihat alat-alat yang lagi beroperasi pada sore ini juga mesin bulgol sore juga mesin pemadat tanah masih bekerja pada sore ini setelah jam di rumah sore ya teman-teman ya Alhamdulillah di kawasan ini ya di kawasan gorong Tanjung Basung 1 ini mulai dari korong kali air dari STA 9, 10, 11, dan 12 lahannya sudah dibebaskan dan sudah dimulai dilakukan kekerjaan penimbunan ya tentu kita berharap kekerjaan tol di kawasan ini kita berjalan lancar dan aman ya menemukan target penyelesaian tol padang sedikit ini yaitu pada Juni 2024 mendatang bisa terlisasi ya sebagai informasi bahwa progres pembebasan lahan jalan tol padang sedikit ini sudah mencapai angka 93,17% 93,17% seperti yang disampaikan oleh Pemprov Sumbar melalui wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joy Naldi beberapa hari yang lalu ya mudah-mudahan dengan semakin signifikannya pembebasan lahan tol ini dan rencananya pada akhir Desember bulan ini pembebasan lahan tol akan terlisasi 100% di padang periaman ini dan tentu kita berharap setelah itu HKI selaku kontraktor pembangunan jalan tol padang sejenin ini akan bekerja lebih fokus lagi sehingga target penyelesaian jalan tol padang sejenin ini yaitu pada bulan Juni 2024 mendatang bisa tercapai selamat menikmati 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 selamat menikmati